Pemirsa Lembaga Bantuan Hukum Pers atau LBH Pers meminta DPR mencabut pasal RUU penyiaran yang bertentangan dengan Undang-Undang Pers, terutama pasal larangan tayangan jurnalistik investigasi. Revisi rancangan Undang-Undang Penyiaran menuai polemik. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Pers mempertanyakan dan menolak draft revisi rancangan Undang-Undang Penyiaran dari DPR RI. Pasalnya pihaknya menilai sejumlah pasal dalam draft rancangan Undang-Undang Penyiaran bertentangan dengan Undang-Undang Pers. Misalnya pasal 50B ayat 2 huruf C yang mengatur pelarangan tayangan jurnalistik investigasi. Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum LBH Pers Adi Wahyudin menegaskan tayangan investigasi jurnalistik justru merupakan karya jurnalis yang dilindungi Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Artinya jika investigasi jurnalistik dilarang dalam Undang-Undang Penyiaran, maka pasal tersebut telah melanggar Undang-Undang Pers. Kami sebenarnya dari LBH Pers menuntut pasal terkait dengan larangan penyiaran karya jurnalistik investigasi ini itu dicabut. Karena gak ada alasan lagi terkait dengan larangan karya jurnalistik. Karena dia sudah dijamin oleh Undang-Undang Pers atau Undang-Undang nomor 40 tahun 1999. Terkait hal tersebut, LBH Pers meminta DPR RI untuk mencabut pasal terkait larangan investigasi dalam dengan Undang-Undang Penyiaran. Karena selain bisa mencederai kebebasan Pers juga dapat membungkam dan menutupi fakta-fakta yang ada.